Jadi saya update dulu ya mas ya, ini sampai siang hari ini pukul 15, waktu ini sebarat, artinya pukul 3 siang ya. Ini kita sudah mencatat 171 gemasusulan, yang terbesar 42 dan yang tercil 152. Nah, terkait dengan hal ini, sebenarnya masyarakat tidak perlu khawatir ya, karena gemasusulan ini merupakan sesuatu hal yang lazim dan wajar pasca terjadi gemas signifikannya. Karena memang itu adalah sarana untuk mengembalikan kesetimbangan, menciptakan kesetimbangan baru, sehingga posisi sumber gempa yang habis terjadi deformasi atau patah atau pergeseran itu akan stabil kembali. Ini suatu hal yang biasa yang masyarakat tidak perlu khawatir. Baik, Pak Dario, beberapa kali gempa... Meskipun fluktuatif ya, tadi ada anomali, itu tidak apa-apa, 3,9 ya. Itu suatu hal yang wajar. Namun yang menarik, dari frekuensi gempanya itu kita kelompokkan per 12 jam ya. Itu 12 jam pertama saat gempa terjadi ada 104, kemudian 12 jam kedua itu 30 kali terjadi. 12 jam ketiga itu 23, dan ini 12 jam keempat itu baru 14. Artinya, tren penurunan frekuensi gempa itu sudah signifikan sekali, Mas. Sehingga ini menjadi pertanda baik pada kita bahwa mudah-mudahan 4 hari lagi atau seminggu itu sudah selesai. Berakhirnya dimasusul lagi, Mas.